Hai assalamualaikum jumpa lagi teman-teman kali ini saya kedatangan ini ya mesin trimmer ya mesin trimmer modern M2800 jadi masalahnya bukan pada kelistrikan maupun Oh apa elektrikalnya ya di masalahnya ini dia enggak mau naik turun ya ini enggak mau main ya kemudian ini terkunci ini keras ya kemudian ini pengancingnya pengancingnya sudah di ini sudah di ini tetap juga tidak mau dia harusnya bisa main naik turun ininya ya dudukannya ini dudukan mejanya ini ya ini bisa naik turun namun ini seperti terkancing ya seperti terkancing tidak bisa naik turun ndak bisa naik turun ya Hai ini keras ini posisi ini keras jadi kita akan utak atik dulu ya ini ke baru pertama juga dapat yang beginian kasus seperti ini biasanya jarang terjadi biasanya yang kita tangani masalah-masalah kelistrikan namun ini masalah mekanis ya masalah mekanis Oke eh kita sediakan dulu peralatan ya kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita ini buka dan lihat kemungkinan ada yang macet atau apa nih ini keras ini sudah sama yang punya udah diputar bekas kas kunci-kunci luka-luka Oke kita siapkan dulu alat-alatnya Oke teman ini saya sudah bawa peralatan dan beberapa bagian sudah saya buka disini saya kira ada jalan untuk melihat itu tapi ternyata tidak kemudian saya coba buka ini ini ternyata ini terkunci ini penutupnya dan tidak membuahkan hasil dan ternyata eh masalahnya ada disini ya teman-temannya jadi yang punya itu menyimpan menyimpan trimmer ini ya menyimpan ini dalam keadaan terkunci ya ini ini anunya apa namanya baut ini ini dia kancing ke dalam ini masih keras ya eh saya coba longgarkan dulu jadi ini ya teman-temannya ini posisinya terkunci terkunci pada saat ini tertekan ya ini kalau kita tekan dia bermain ya harusnya seperti ini ya dia namun pada saat penyimpanan posisi tertekan begini ya posisi tertekan begini dia kunci dia kunci ini baut-baut yang kuning ini ya dia kunci ini jadi nggak bisa bergerak sekarang ya penyakitnya sudah ketahuan ya dia salah salah proses penyimpanannya salah dalam proses penyimpanan ketika menyimpan dia tekan begini kemudian di kunci setelah mau dipakai kembali eh ininya terkunci dia lupa dia posisi yang mana yang terkunci jadi masalahnya di sini ya ini tadi ada bautnya ada pernya ada pernya posisinya tadi begini lupa lagi pos posisinya tadi saya cek dulu ya ya posisinya seperti ini ya teman-temannya ini pernya ya pernya ini tuasnya untuk pengancing ya jadi pemiliknya lupa kalau dia mengunci top namun bukan ini yang dikunci bukan ini tapi baut di dalamnya ini ini kita lepas ya bisa kita lepas untuk lebih detail ya lebih detail ke permasalahannya bautnya bisa dilepas kemudian ini tuasnya tangkainya nah posisi pernya seperti ini posisi pernya nah diperhatikan siapa tahu teman-teman ada yang ini punya masalah mesin menerima dengan permasalahan yang sama ya kemudian pernya bisa dilepas ya ini Oke ini pernya bisa dilepas dan ini bisa ini ini bisa diputar ya ini bisa mainnya ya jadi tadi posisinya terkunci posisi ini tertekan ini bugnya tertekan nah baru terkunci bautnya itu terkunci tidak bisa ini ya karena tangannya tidak pegang HP pegang HP yang satu jadi ini terkunci pada saat dia ini pada saat dia turun dia kunci kemudian dia simpan jadi itu saja teman-teman ya permasalahan mesin trimmer eh eh dudukannya tidak bisa naik turun ini sekarang sudah bisa ya sudah bisa naik turun oke teman-teman eh beberapa bagian sudah saya buka tapi tinggal ditutup kembali karena bukan di situ masalahnya jadi permasalahannya ada di sini ya eh tangkai ini oke kita pasang kembali dulu oke ini sudah terpasang ya seperti sedia kalah ya bisa kencengin sedikit ini penguncinya ya pengunci sebenarnya sebenarnya yang penguncinya ini saja namun pada ini pada saat penyimpanan yang punya pemiliknya mengancing baut yang di dalam harusnya ini saja cukup harusnya ini saja cukup ya eh bautnya di dalam tidak perlu ya oke teman-teman demikian dulu eh video kali ini mengenai mesin trimmer atau kalau kalau di tempat saya disebut rotor ya tapi kebanyakan menyebutnya trimmer ya eh masalahnya tidak bisa naik turun ya ini sudah sudah bisa ya oke teman-teman demikian dulu video kali ini sampai jumpa lagi di video yang lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih